1 ke 2, ini kurikulum, kalau bersedia berubah, berganti lagi nggak apa-apa? Nah, ini makanya kita siapkan. Atau continue aja nih. Pelantikan pengurus komunitas guru berbagi kota Batam. Dan seminar nasional meningkatkan mutu pendidikan. Dengan implementasi kurikulum merdeka, Sabtu 26 Agustus 2023 di Golden Praun Bengkong, Batam. Hadir sebagai narasumber seminar adalah DRS Zulfi Krianas, M.E.T. PLT Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Beskap Kemendik Budristek. Dr. Didang Setiawan, MPD, BPMP DKI dan Fasilitator Program Sekolah Penggerak. Pertama, dia harus tahu dulu, menjaga dulu keselamatan kerja. Yang kedua, mengenal alat. Yang ketiga, memperhatikan alat. Yang keempat, memperhatikan apa? Sudah diperhatikan itu apa? Ya, apa namanya? Oke, apa namanya? Mengoperasikan. Mengoperasikan berarti melakukan perawatan. Nah, yang kelima apa? Ya, melakukan itu sesuai dengan, apa namanya? SOP-nya, kan itu semuanya. Nah, berarti ada lima langkah. Lima langkah itu, Bapak Ibu, RKPD-nya apa harusnya RKPD-nya? Lampas kerja siswanya. Apa? Lampas kerja siswa. Berarti panduan bagaimana dia melakukan itu? Nah, panduan itu bisa nggak menjadi langkah dalam proses pembelajarannya? Jadi, tiap langkah itu bisa nggak dijadikan sebagai acuan untuk asesmen awal dan asesmen informatif? Bisa. Bisa. Kenapa? Langkah-langkah itu untuk mencapai tujuan. Asesmen nanti kita lakukan untuk meng... Tentang bagaimana kita meningkatkan butuh pendidikan lewat implementasi kurikulum medeka. Oh, kurikulum medeka. Jadi, istilahnya guru penggerak itu apa ya, Pak? Guru penggerak ini guru yang mulai tergerak hatinya. Oh. Menggerakkan dirinya. Tergerak hatinya, panggilan hatiwannya untuk mendidik anak-anak. Menggerakkan dirinya, menggerakkan teman sejawatnya. Kemudian, menggerakkan semua. Menjadi inspirasi bagi semua yang lain. Informasi Bapak yang membuat kurikulum ini ya, bener nggak ya? Ya, saya di pusat kurikulum dalam perbelajaran. Dan kita yang menyusun regulasinya tentang kurikulum. Kurikulum medeka ini, tadinya kita siapkan untuk opsi dalam pemulihan perbelajaran akibat kopi. Nah, karena dampaknya cukup bagus, cukup bagus. Karena anak-anak juga berbebani. Anak-anak pernah tetap pelajar, materi pelajar yang banyak. Dia jalan memilih langkah yang dalam kurikulum medeka. Dan akhirnya, kita putuskan ini menggerakkan kurikulum medeka. Untuk tutup buka langsung. Dua tahun ini, dua tahun ini, kita jadikan sebagai pilihan dulu. Supaya satu pendidikan bisa memilih ini. Karena lagi yang ingin berubah, gitu kan. Memilih. Dan alhamdulillah di tahun ketiga ini, yang memilih sudah hampir 80%. Se-Indonesia ada berapa banyak yang ikut guru penggaran ini, Pak? Ada. Satu-satu kedua. Ini kurikulum, kalau seandainya bersedia berubah, berganti lagi nggak apa-apa? Nah, ini makanya kita siapkan. Atau continue aja nih. Kita siapkan regulasinya, karena kita lakukan sekarang perubahan paradigma, perubahan yang mendasar, ingin memperbaiki pendidikan secara mendasar. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki pendidikan agar menghasilkan anak-anak yang berkarakter. Nah, kita berharap dengan adanya regulasi ini sebalikur krim nasional, ini akan dilanjutkan. Kata kuncinya, gurunya yang bergerak ya? Iya. Hari ini saya dilantik sepertinya ketua komunitas guru berbagi Kota Batam. Guru bergari Kota Batam. Berbagi Kota Batam? Iya. Bapak, itu struktur organisasinya ada? Atau bagaimana? Independen saja? Ya, struktur organisasinya ada. Kita dari ketua, bendahara, sekretari, dan seksi-seksi lainnya, di mana kita rangkum dari pindah TK, SD, SMP, SMA, SMA. Jadi, kita jadi satu kesatuan, sebagaimana ketika kita masuk ke menjadi guru penggerak tersebut, kita memandang dari USSD, TK, SD, SMP. Kita merangkumi semua. Jadi, kita tidak memilih, memilah antara SD, SMP, SMA, tapi kita menyatu semuanya, agar kolaborasinya tentu lebih baik, jadi mantap ke depannya. Yang membedakan guru penggerak dengan guru biasa apa? Yang membedakan antara guru penggerak dengan guru biasa, sebenarnya adalah mungkin pola pikirnya. Kenapa saya sebut pola pikirnya? Karena guru penggerak ini disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran bagaimana ia mampu memotivasi kawan-kawan bergerak dan tergerak dan menggerakkan sekolah maupun yang lainnya. Sedangkan guru biasa, sebenarnya tidak ada sih pengkotak-kotak antara guru biasa dengan guru penggerak. Tidak ada guru biasa juga bisa juga melaksanakan hal-hal tersebut. Makanya, kita di dalam komunitas guru berbagi ini, guru dia tidak memandang harus guru penggerak. Tapi guru yang di luar guru penggerak pun boleh-boleh saja. Yang penting, dia bisa memang bersinergi dengan kita bagaimana pendidikan khususnya di Kota Patam ini bisa sevisi dan semisi untuk bagaimana pendidikan bisa maju untuk memahami apa isi dari kurukulum merdeka sebenarnya rencanakan oleh pemerintah. Setelah dilantik, apa program kerja ini? Program kerja kita depan, kita akan berkolaborasi dengan dinasinya yang terkait. Dan jika kita juga akan tetap eksis bagaimana kita bersama-sama mana praktek-praktek baik yang kita miliki akan kita munculkan ke publik. Bahkan kita berikan dorongan-dorongan kepada sekolah bagaimana memelaksanakan kurukulum merdeka ini, bagaimana kita bersinergi dengan pihak swasta, dan lain-lain. Intinya, kita mau bekerjasama dengan pihak-pak lain. Buat ini, terima kasih. 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 terima kasih.